Kita tidak pernah bermasalah secara personal ya Pada anda Boom! Harry Ward Akan mencari sampah di tengah taman bunga Sementara kupu-kupu akan mencari madu di tengah tumpukan sampah Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel Henry Nusaha Channel yang membahas putaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Ketuk tanda loncengnya Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa Kali ini saya akan membahas diri sendiri Dalam arti membahas media yang saya naungi Membahas media yang sudah saya hadir disana sejak awal berdirinya Hingga saat ini Jadi selama ini mungkin saya sering membahas tentang Bagaimana sih, bukan bagaimana ya Media itu kalau dalam aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini Nah ini bolehlah ini saya anggap sebuah kritikan ya Saya baca di perkembangan di media sosial Di salah satu grup Di Facebook Itu membahas Jambi Daily Walaupun tidak membahas secara langsung Tapi ada satu pihak yang berkomentar Berkomentar ini menurut saya ini sebuah kritikan sebenarnya ya Walaupun tidak terlalu ya Sebenarnya sih menghabiskan energi untuk membahasnya Namun tidak apalah Tidak apalah ya Daripada dia Dia nanti menggeliling menjadi bola salju Terus menjadi tidak jelas Saya anggap perlu saya sampaikan sesuatu Pertama adalah Sebelumnya rekan-rekan mungkin ada yang tidak tahu Atau saya yakin juga sudah tahu Adanya perkembangan di Kota Jambi Salah satu pejabat di tataran pemerintah Kota Jambi Saat ini menjadi tersangka Yaitu tersangka dalam kasus Potong Adanya pemotongan insentif ya Adanya pemotongan insentif Di salah satu dinas Ini terkait Di salah satu dinas ya Saya tidak sebutkan dinas ya Di salah satu dinas Jadi kepalanya itu ditetapkan sebagai tersangka Dengan dugaan Adanya Pemotongan insentif Insentif karyawan ya disana ya Nah Yang menarik adalah Yang menarik adalah Nama yang menjadi tersangka itu Nama yang menjadi tersangka itu adalah Orang yang tercatat Sebagai penggagas lahirnya Jambi Daily.com Nah ini disini ya Disini menjadi sesuatu nih Something lah ya Oke Nah Yang jadi permasalahan adalah Ketika ditetapkan jadi tersangka Di salah satu grup Di salah satu Di salah satu grup Ada akun yang berkomentar Nah akun ini Saya taunya Tahu beliau secara Apa ya Di media sosial gitu ya Berteman Rasanya kami belum Belum terlalu dekat lah mungkin ya Kalau Tegur Sava Si Helo Saya tidak menampik itu Gitu ya Saya tidak menampik itu Artinya selama ini juga pernah Pernah terjadi Mungkin Mungkin ya saya lupa ya Mohon maaf ya Saya lupa Apakah kita pernah berjumpa Atau pernah Ngobrol bersama Saya juga tidak tahu Saya lupa ya Jadi Rekan ini berkomentar Berkomentarnya adalah Kemana aliran Dana itu Bahasanya begitu ya Jadi Kemana aliran dana itu Kemana Aliran Dana itu Disini adalah Kemana Aliran dananya Om Dia tag seseorang Tapi di bawahnya ada Capture Ada Screenshot Ada tangkapan layar Tangkapan layarnya adalah Susunan redaksi Jambi Daily.com Gitu Dan tertera nama beliau Beliau adalah seorang penggagas Apakah ada yang salah Ketika dia adalah seorang penggagas Oke kita anggap sekarang Bukan kita anggap Oke lah Dia tersangka dalam kasus korupsi Lantas Lantas Dia seorang penggagas Kalau pertanyaannya ini Kemana aliran dananya Artinya Dengan capture itu Anda menduga Saya anggap ini dugaan ya Apakah ini tuduhan Saya tetap anggap ini dugaan Kalaupun Anda menuduh Saya tetap anggap ini dugaan Menduga Salah satu juga yang menikmati Aliran dana ini adalah Jambi Daily.com Wah Menurut saya ini dugaan yang paling jelek Ya kan Ini dugaan yang paling tidak mengenakan Karena apa Karena Anda bukan Menyentuh personal pribadi Seseorang yang ada di Jambi Daily Tapi Anda sudah menyentuh Media dan keluarga besarnya Jambi Daily.com Kami tidak mempermasalahkan itu Sah-sah saja Di negara demokrasi Kita boleh berkomentar Boleh mengumumkakan pendapat Tapi kan ada tempatnya Saya ingin lihat Kalau memang Anda Mengkritisi ini Silahkan bikin tulisan Opini Anda Ya tau Kirimkan Ke media-media Saya terbuka Saya selaku pemimpin redaksi Saya terbuka Dan saya terima Itu sebuah kritikan Yang akan membangun Tapi Anda yang mengkritisi ini Atau Anda yang berkomentar ini Sebenarnya paham tidak Si arti penggagas Pencetus Inisiator Kalau Anda tidak paham Berarti Anda sendiri Setengah waras kan Itu ya Kita tidak pernah bermasalah Secara personal ya Kepada Anda Boom Harry Waluyo Saya tidak pernah bermasalah Secara personal Pada Anda Ya kan Tapi menurut saya Saya butuh Apa ya Keterbukaan dari dirimu Gitu ya Kalau Anda Mengkritisi ini Jangan cuma sekedar Berkomentar Terus Anda tinggalkan Ya kan Berdiskusi Kapanpun Saya terbuka Mari Biar Anda tahu Sebenarnya Jadi Jambi Daily Itu diresmikan Pada tanggal 17 September 2012 Itu Peresmiannya Mulai Dilaunchingnya Diluncurkan Dan mulai Mengudara Tapi sudah dipersiapkan Sebelum dari September itu Bulan September itu Dari awal Tahun 2012 Itu sudah direncanakan Dan salah satu Penggagas Pencetusnya Dan memberikan Sumbang Si idenya Adalah Orang yang saat ini Sedang jadi tersangka Ada yang salah Dan di tahun 2012 Itu beliau Bukanlah pejabat negara Tidak sedang Menempati Posisi Selaku Pimpinan Di dinas Di 2012 Jadi dicatat Bagaimana Ada yang salah Gitu Coba Bagaimana ya Saya harus menjelaskannya Kalau mungkin Di sini Beliau Adalah Seorang Pendiri Yang mendirikan Beliau juga Mungkin Misalkan Adalah bagian Dari komisaris Beliau adalah Apa ya Pemberi sumbangsi Donatur Mungkin Anda kalau berpikiran Kesana Saya pikir Ada Ada sedikit Apa ya Korelasinya Gitu ya Gitu ya Ini kan Permasalahannya Apa ya Dia penggagas Dan Kami tidak akan Menghapusnya Bukankah Pendiri negara kita Bapak bangsa kita Seorang Soekarno Menyatakan Negara yang besar Tidak melupakan Jasmerah Tidak melupakan Sejarahnya Kami Sedang Tidak melupakan Sejarah kami Tidak Melupakan Jasmerahnya Jambidaili.com Beliau adalah Seorang Penggagasnya Gitu ya Jadi Karena Saya sering Membahas Tentang Wartawan Dan media Nah Kali ini Saya bahas Media sendiri Tidak ada Salahnya Tidak ada Salahnya Jadi Kalaupun rekan-rekan Mungkin sempat Membaca Komentar itu Atau Membaca Postingan saya Karena saya Screenshot Komentarnya Di laman Facebook saya Di beranda Facebook saya Apa ya Tidak terjadi Mungkin Terlalu banyak Indikasi Atau Ya Jangan Menggelontorkan Isu-isu Namun Isu yang Anda sendiri Tidak tahu Nah Dalam Perkembangannya Ada komentar Di sini Dari babang Saya Menyatakan Babang Saya Di wartawan Di media Senior Saya Menyatakan Dia dapat Dari senior Juga Katanya Ya Tidak Masalah Kalau Memang Dapatnya Dari senior Ya Sah-sah Saja Kami Membuka Diri Untuk Komentar Siapapun Untuk Kritisi Dari Manapun Ya Kan Silahkan Silahkan Kritisi Tapi Dengan Cara Etika Dan santun Yang benar Kritisilah Lewat Tulisan Kami akan Baca Tulisan Itu Tidak Dengan Komentar Yang Seperti Ini Komentar Anda Menggiring Opini Tanpa Solusi Komentar Anda Tidak Lebih-lebih Kepada Kalau Memang Anda Mendapatkan Itu Dari senior Senior Atau Seseorang Terus Anda Komentar Lagi Dengan Hal Yang Sama Berarti Anda Memang Penerima Muntahan Orang Anda Penerima Muntahan Orang Saya Adalah Manusia Biasa Saya Tidak Ada Apa-apanya Kami Media Kami Juga Tidak Besar Kami Media Kecil Yang Ingin Berusaha Lebih Baik Tidak Ada Apa-apanya Apa Untungnya Anda Telah Menjatuhkan Kredibilitas Jambi Daily.com Secara Tidak Langsung Tapi Kami Anggap Itu Sebuah Kritikan Kami Biasa Saja Kami Bawa Senyum Karena Menurut Saya Saya Jelaskan Pun Bukankah Banyak Papatah Mengatakan Percuma Menjelaskan Dengan Orang Yang Tidak Suka Dengan Kita Bagaimanapun Dia Tetap Tidak Suka Dan Tidak Ada Guna Menjelaskan Kepada Orang Yang Suka Dengan Kita Karena Dia Tidak Butuh Mungkin Ini Salah Satunya Papatah Jadi Rasanya Sudah Cukup Kronologis Tadi Awalnya Saya Menjelaskan Berdirinya Apa Posisi Bapak Ini Di Jambi Daily.com Apalagi Yang Harus Saya Jelaskan Saya Tidak Ingin Sebenarnya Untuk Menjelaskan Tapi Terpancing Juga Saya Untuk Menjelaskan Terpancing Juga Jadi Beliau Ini Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pemotoran Pemotongan Pembayaran Dana Insentif Pemungutan Pajak Ya Itu Dari Tahun 2017 Sampai 2019 Nah 2017 Sampai 2019 Artinya 2017 Ini Dia Mulai Anu Ya Mulai Menjadi Pemimpin Disitu Terus Anda Berpikiran Dari 2017 Dan Sampai 2019 Jambi Daily Anda Duga Saya Anggap Dugaan Anda Saja Saya Anggap Itu Sebuah Indikasi Anda Duga Aliran Itu Salah Satunya Masuk Ke Jambi Daily Buktikan Tolong Buktikan Omongannya Saya Harap Karena Anda Seorang Lelaki Jadi Buktikan Omongan Anda Kalau Memang Benar Mana Buktinya Mana Faktanya Gitu Ya Kalau Memang Anda Laki-laki Kalau Tidak Ya Kalau Anda Tidak Bisa Membuktikan Apa Ya Kalau Misal Dugaan Anda Itu Menduga Seperti Apa Yang Saya Sampaikan Buktikan Saja Coba Berikan Buktinya Kepada Kami Ya Kawan Ya Coba Berikan Buktinya Kepada Kami Jadi Jangan Apa Ya Sebenarnya Saya Berusaha Untuk Biasa Saja Tapi Secara Logika Kalau Kata Teman Saya Menyatakan Datuk Rakas Menyatakan Ini Sudah Mengganggu Perasaan Ya Mengganggu Perasaan Sekali Ya Ini Mengganggu Perasaan Karena Media Ini Jambi Daily.com Ini Adalah Sebagai Ladang Kami Sebagai Tempat Kami Untuk Untuk Juga Mencari Rezeki Untuk Keluarga Kami Gitu Ya Bahasanya Ini Periunasi Periunasi Kamilah Tapi Bagaimana Kalau Berhadapan Dengan Orang Yang Mengganggu Periunasi Pasti Responnya Beda-beda Tapi Kali Ini Kami Menerima Sebuah Kritikan Apapun Saya Anggap Ini Sebuah Kritikan Pasal 28 Itu Mengaturkan Memberikan Kebebasan Untuk Memukakan Pendapat Memukakan Pendapat Di Muka Umum Melalui Saluran Yang Tersedia Apapun Itu Misalkan Ya It's Oke Tapi Kan Mengukakan Pendapat Tidak Lantas Jangan Cara Kacangan Jangan Cara Apa Ya Pola-pola Kacangan Jangan Pola-pola Kacangan Hidup Tidak Se Aneh Itulah Kawan Jadi Sekali Lagi Untuk Bung Heri Waluyo Saya Tidak Punya Permasalahan Personal Dengan Anda Buktikan Tolong Beri Buktinya Kalau Anda Memang Menduga Jambidaili Dotcom Itu Menerima Aliran-aliran Yang Dari Bapak Ini Selaku Pendiri Tolong Saya Tidak Punya Masalah Personal Dengan Anda Jadi Siapapun Yang Ada Di Belakang Anda Yang Meminta Anda Untuk Melakukan Itu Coba Dipertanyakan Dulu Kebenarannya Seperti Apa Ya kan Luar biasa Jambidaili.com Itu media Kecil Tidak ada Apa-apanya Di provinsi Jambi Kok menjadi Perhatian Yang Luar biasa Menarik Ini Menarik Ini Ini Menarik Sekali Luar biasa Bijak Kawan-kawan Bermedia Sosial Jadi Komentar Ini Bagi saya Memenuhi Unsur Untuk Undang-Undang ITE Tapi Rasanya Untuk Apa Ngabisin Energi Saja Ya enggak Jadi itu Semoga Saya Apa ya Sekali lagi Salam Salam Saya Salam Hormat Untuk Anda Salam Hormat Salam Santun Untuk Anda Tadi Berkali-kali Saya katakan Kita Tidak Punya Permasalahan Secara Personal Jadi Kritikan Anda Sah-sah Saja Tapi Coba Berikan Buktinya Kalau Dugaan Anda Itu Seperti Apa Jangan Menduga Duga Sesuatu Tanpa Anda Ada Bukti Ya kan Anda Orang Berpendidikan Saya Yakin Beda Pola Pikiran Kalau Anda Orang Tidak Berpendidikan Saya Yakin Anda Berteman Dengan Orang-orang Berpendidikan Jadi Saya Harus Tarik Napas Jadi Itu Dan Bang Bang Herianto Ini bukan Jawaban Atas Atas Obrolan Kita Diskusi Kita Di Komentar Facebook Ya Bang Ya Sebenarnya Saya Dari tadi Malam Juga ingin Menyiapkan Tapi Saya Butuh Waktu Untuk Mengamati Sebenarnya Seperti Apa Saya Ini Wartawan Baru Bang Saya Baru Sekali Belum Apa-apanya Saya Masih Sangat Baru Masih Banyak Belajar Senior Senior Saya Jauh Lebih Hebat Di Luar Sana Rekan Saya Jauh Lebih Hebat Di Luar Sana Tapi Ijin Bang Saya Mengutip Tulisan Kata-kata Bang Di Facebook Hari Ini Bagi Saya Ini Pesannya Lalat Akan Mencari Sampah Di Tengah Taman Bunga Sementara Kupu-kupu Akan Mencari Madu Di Tengah Tumpukan Sampah Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Salah-salah Kata Semoga Berkenan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Jangan Lupa Di Like Share Comment And Subscribe Ketuk Tanda Lonceng Untuk Channel Henry Nusa Yang Terus Membahas Putaran Wartawan Media Berita Hiburan Dan Seni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax